Intro Sebelumnya ada beberapa pemain yang dipanggil pelatih Shin Taeyong untuk Piala AFFU 23 Namun ternyata terjadi revisi pemain yang dipanggil untuk Piala AFFU 23 Bahkan ada enam pemain yang batal membela timnas untuk ajang tersebut yang akan digelar pada hari Kamis Enam ada Haikal Al-Hafiz dimana Haikal sendiri merupakan bekiri PSIS Semarang Haikal sempat muncul dalam bocoran pemain yang akan dipanggil oleh timnas Namun sayang dalam daftar revisi pemain nama Haikal Al-Hafiz ternyata tidak muncul Tercatat di Liga 1 Haikal sendiri telah turun dalam tiga pertandingan di Liga 1 2023-2024 Selanjutnya yang kelima ada Muhammad Taufani ke landang Borneo FC Muhammad Taufani masuk dalam daftar para pemain yang batal membela timnas Pemain yang berusia 21 tersebut juga tidak masuk dalam daftar terbaru pemain timnas Sangat disayangkan sekali ya mengingat performa Taufani di timnas Empat ada Muhammad Kanu ke landang Persis Solo Muhammad Kanu adalah pemain yang berusia 22 tahun yang membela Persis Solo Dirinya juga masuk ke daftar para pemain yang batal untuk membela timnas Indonesia Dirinya batal membela timnas di piala AFF U23 Di mana yang ketiga ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta Nama Witan Sulaiman sudah tidak asing lagi di mana dirinya adalah pemain Persija Jakarta Yang mengejutkan dirinya ternyata batal bela timnas Indonesia U23 Jika dilihat performa Witan cukup bagus di Liga 1 Selanjutnya yang kedua ada Ivar Jenner Dimana Ivar Jenner adalah pemain yang kini membela tim muda FC Utrecht Namun sayang Ivar Jenner batal membela timnas Indonesia Setelah sebelumnya dirinya membela timnas saat melawan Argentina dan juga melawan Palestina Dimana yang kesatu ada Rafael Strode Rafael sendiri pernah membela timnas dalam dua laga Namun sayang sekali dirinya tidak masuk ke dalam daftar pemain timnas U23 di piala AFF Sayang sekali ya dimana sebelumnya nama Rafael sendiri sempat masuk dalam squad Terima kasih Selamat menikmati